Oh tidak, ada apa denganku? Charger ini terlalu membosankan. Ambil model liat. Gulung model liat putih lalu pelintir menjadi piramida. Buat beberapa piramida berbagai ukuran. Sekarang ambil charger, lapisi dengan model liat putih. Tempelkan model liat bentuk oval di bagian tengah, lalu tempel piramida tadi. Tempelkan tanduk dan buat wajah lucu. Charger dombamu sudah siap, terlihat sangat lucu. Jauh lebih baik. Untuk ide berikutnya, ambil dua gelas plastik dan tabung tisu toilet. Buat potongan bulat seukuran tabung di gelas. Masukkan tabung ke dalamnya. Buat potongan persegi panjang. Berikutnya, ambil cat akrilik, cat dengan warna putih. Potong bola pingpong, jadikan kuning telur, lalu masukkan ke gelas. Ambil karet busa. Buat beberapa keping roti panggang. Gambarlah kerak. Dan juga wajah kawaii. Pasang pada gelas. Letakkan ponsel kalian di lubang tengah. Putar lagu favorit. Aku suka. Pengeras suara inilah yang aku butuhkan. Tapi ada satu masalah. Aku mau roti panggang. Sekarang kalian butuh kertas busa dan pelindung kabel. Buat kelelawar dari kertas busa. Perjelas garis luar dengan spidol permanen. Gambar mata pada salah satunya. Buat bagian kedua warna hitam. Berikutnya, ambil glitter, sepotong plastik, dan sepotong kertas roti. Taruh plastik di atas kertas roti. Tuangkan glitter, taruh kelelawar di atas. Tutupi lalu setrika. Plastik terkunci dengan glitter di dalamnya. Tambah kilauan di bagian satunya. Tempel kelelawar di pelindung. Pasang pada kabel charger. Ponsel ini butuh pahlawan. Batman. Charger itu ada di bawah perlindungan Batman. Kalian punya cetakan silikon rusak di rumah? Jangan dibuang dulu. Gambar telapak kaki. Potonglah. Buat satu telapak lagi. Ambil modeliat. Buat dua buah hati kecil. Empat telapak oval kecil untuk tiap jari. Tempel bagian itu di silikon. Ambil earphone dan tempel telapak di earphone. Selesai. Earphonenya jadi benar-benar imut. Untuk ide ini, ambil tali arloji lama dan sumbat. Potong sumbat dengan pisau cutter. Buat beberapa potongan di bawah dan tengah lingkaran. Tempel magnet di tengah, lalu tali arloji dengan magnet pada potongan bawah. Cat sumbatnya serasi warna tali. Gambar wajah genit dengan kuas tipis. Tempel kalung dari pom-pom. Tempel bagian lainnya. Ukuran sempurna untuk earphone. Dan tidak ada lagi kusut. Sekarang, ambil casing ponsel dan cat. Cat belakangnya satu warna. Ambil slime dan sebuah balon. Potong bagian sempitnya. Lalu masukkan slime ke dalam balon. Tutup potongannya agar slime tidak keluar. Tempel di bagian tengah casing. Berikutnya, ambil pulpen dan juga spidol. Gambar mata kecil. Senyum yang lebar dan juga kaki. Buat sayap dan kaki dari pom-pom. Uji coba bebek peredah stresnya. Dia suka perutnya ditekan. Imut sekali. Berikutnya, kalian butuh stick plastik. Lipat hingga seperti ini. Lalu satukan dengan lem. Tempel detail lainnya di atasnya. Tempel kaki untuk membuat rangka. Berikutnya, ambil kain wall lalu lapisi menjadi kaki empuk. Tempelkan pom-pom sebagai kepala. Bungkus dengan kain putih. Tempelkan telinga, perut yang lembut, dan mata. Begitu lemnya mengering, stand bentuk panda sudah jadi. Berhenti mencari tempat menaruh ponsel agar bisa nonton video. Stand ini akan membuat hidupmu jauh lebih mudah. Eerphone lama yang rusak masih bisa berguna. Potong colokannya. Ambil cetakan silikon. Potong menjadi dua. Lingkarkan satu bagian pada colokan. Kunci sambungan dengan penjepit. Isi cetakan dengan modeliat. Buat dasar coklat dengan banyak krim kocok di atasnya. Tambahkan mata dan senyuman. Saat modeliat mengeras, gunakan colokannya. Terlihat sangat lezat. Sekarang, ambil penopang ponsel, pembersih pipa, dan karet busa. Buat lingkaran dari karet busa seukuran penopang. Satukan dengan lem. Hiasi luarnya dengan pembersih pipa. Berikutnya, tanduk dari pembersih pipa. Lalu tempel pada penopang. Tempelkan mata. Hiasi dengan glitter dan manik. Gambar rona kawaii dan senyuman. Tempelkan pada ponsel. Wow, terlihat keren. Bagian terbaiknya itu benar-benar unik. Untuk ide berikutnya, kalian butuh charger portable. Sepotong kain dengan payet dua sisi dan modeliat coklat. Ambil stencil, letakkan di powerbank. Jiplak dengan pulpen kapiler. Tempel kain berkilau pada powerbank hingga tepinya tidak melebihi batasan. Lapisi area kosong dengan modeliat. Buat pola dengan tusuk gigi. Tempel wajah warna cerah. Pertegas matanya. Tempelkan hidung, rona pipi, dan mata. Tunggu hingga modeliat kering. Sekarang bukan sekedar charger portable. Ini kukang yang sedang duduk di pohon. Dan siap untuk mencarge ponselmu. Sekarang ambil kantung ponsel anti air dan kertas busa berperekat. Tempel selembar pada kantung. Buat persegi panjang. Buat potongan di bawahnya. Berikutnya, buat kaktus dari kertas busa hijau. Tempel pada dasarnya. Gambar wajah lucu. Tambahkan duri. Lalu masukkan ke kantung. Ponselmu tidak akan membosankan. Sama seperti ponselmu, si kaktus tidak suka air. Tapi berenang di kantung anti air tidak masalah. Berikutnya, ambil flash drive. Untuk mengubahnya, ambil beberapa batang lem instan berwarna. Lepaskan tutupnya. Potong batang lem seukuran dengan flash drive. Lapisi flash drive. Isi desain dengan selapis lem yang rata. Ambilah kertas perkamen. Buat coretan dengan lem instan. Ketika mengeras, tempel ditutupnya dalam bentuk tentakel. Ambil cat dan gambar wajah untuk guritanya. Beri titik pada tentakelnya. Tunggu catnya mengering. Kalian bisa biarkan gurita berenang mengarungi lautan informasi. Untuk ide ini, ambil mouse komputer lalu cat. Cat warna putih. Berikutnya, gambar garis luar ungu. Tambah paruh bentuk segitiga dan sirit. Sekarang gambar mata dengan kuas tipis. Gambar bulu mata dan perona pipinya. Ambil kertas busa mengkilap dengan warna sama. Lalu buat hati. Potong jadi dua, tempel menggantikan sayap. Pingwin kecil lucu akan membantumu berselancar. Dialah sang ahli berselancar. Suka ide kerajinan baru kami? Mana menurut kalian yang keren? Beri komentar. Sukai video ini? Klik belnya, berlangganan, dan bagikan video ini ke teman-teman. Klik belnya, berlangganan. Berselancar. Suka ide kerajinan baru kami? Berselancar. Terima kasih.